Jajaran kepolisian Resort datang hari lagi-lagi melakukan penindakan terhadap para pelaku yang terlibat dalam kegiatan ilegal deriling di kawasan kesyamatan Bajubang. Dua orang bekerja atau penambang minyak ilegal Basel diamankan dan ditetapkan sebagai tersangko. Kedua tersangko yang Basel diamankan berinisial AHP umur 38 tahun dan AS 22 tahun. Wago Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan Para tersangko diringkos waktu sedang melakukan aktivitas penambangan minyak ilegal di Dusun Laman Teras Desa Pompa Air pada robo siang 19 Februari 2020 sekitar jam 1 siang. Selain mengamankan tersangko, polisi juga Basel menyitau sejumlah bawang bukti diantaui dua unit motor yang sudah dimodifikasi, dua besi canting dan dua cerigen minyak mentah ilegal hasil pengeboran berjumlah 60 liter. Dua tersangka, di mana dua-duanya itu berhalamat di rantau Sialang ya, di Sumatera Selatan, di Banyu Asin. Kejadian itu pada tanggal 19 hari Rabu, pada siang hari pukul 13.00. Jadi ada informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan ilegal. Salah seorang tersangko AHP mengaku cuma sebagai pekerja obosamokan TAS di lokasi tersebut. Dalam sehari orang kecuma bahas yang mengungkulkan lebih kurang sederum minyak mentah, dan diupah sebesar 40.000 rupiah per derum oleh pemilik sumur. Kami kan cuma sekedar mengambil upah dari dia, Pak. Enggak ada seterum, enggak ada. Itu seharinya kita berapa-berapa itu, Pak? Kita seharinya cuma dapat satu derum setengah, itu kan dihitung dengan harga upah polon. Kita diupah berapa itu? Kita kan rupanya per derum, Pak. Kita rupanya per derum itu, satu derum kita cuma dapat rupanya 40.000 per derum. 40.000, artinya sehari berapa kita dapat? Satu hari cuma satu demikian, satu hari setelah malam itu. Cuma dapat 40.000, yang 40.000 per derum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, kedua tersangko nak dijerat dengan Pasal 52 Junto Pasal 11 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara, dan deno maksimal 60 miliar rupiah.